Selamat datang di channel Kivlogger Oficial, channel yang memberikan seputaran informasi. Kivlogger Oficial Keberadaan patung di dalam kota tidak hanya menambah keindahan, tapi juga menjadi landmark. Tentunya pembangunan patung harus melalui penelitian sejarah atau cerita di balik patung tersebut. Beberapa patung di kota besar bahkan menjadi simbol dari kota. Saat orang menyebutnya, orang akan mengingat kota yang dimaksud. Ada beberapa patung di kota Manado yang melestarikan sejarah dan ceritanya masing-masing. Berikut beberapa patung bersejarah yang ada di Manado. Patung Dottulolong Lasut Dottulolong Lasut merupakan salah satu toko pejuang yang selalu dikenang namanya sampai pada saat ini oleh masyarakat Sulawesi Utara. Beliau adalah pejuang yang berhasil mengusir pencajah di Tanahnya Wenang yang sekarang dikenal dengan sebutan Manado. Dottulolong Lasut lahir pada bulan November 1450 dan meninggal pada tahun 1520. Untuk mengenang perjuangannya didirikanlah patung Dottulolong Lasut pada tahun 1987. Lokasi dari patung itu terletak di Taman Kesetuan Bangsa Pasaran Palima Manado. Di lokasi patung itu juga terdapat makamnya. Pada nisan tubuh tertulis, Dottulolong Lasut alias Ruruwares Teterusan dan Kepala Agama Tombulu yang sudah merintis dan membangun Tumani Negeri Wenang kemudian berkembang menjadi Manado. Patung Pierre Tendian dan Walter Mongonsidi Pierre Tendian dan Walter Mongonsidi adalah toko pahlawan nasional. Pierre Tendian merupakan tentara Indonesia yang menjadi salah satu dari beberapa korban penculikan oleh G30 SPKI pada tahun 1965. Dikabarkan Pierre Tendian dieksekusi mati bersama enam jeneral lainnya. Sementara Walter Mongonsidi adalah pahlawan nasional Indonesia yang berasal dari Sulawesi Utara. Mongonsidi berjuang melawan penjajah Belanda pada tahun 1940. Dikabarkan bahwa beliau ditangkap dan dibunuh pada tahun 1949. Kedua patung ini berlokasikan di ujung selatan Jalan Pierre Tendian Bolivar. Patung Titik Pendaratan Pasukan Batalion Worang Batalion Worang merupakan salah satu batalion berjumlahkan 1100 orang di bawah Markas Besar Angkatan Darat yang sebelumnya bernama Batalion B pada Brigade 16 TNI AD. Batalion yang terlider 7 Kompi ini dipimpin oleh seorang Mayor Helviktor Worang. Ia adalah Putra Minahasa Pertama dan Gubernur Sulawesi Utara pada tahun 1967 yang merupakan Jenderal TNI AD Bintang 1 dan Bintang 2 tahun 1965 dan 1971. Dengan pangkat terakhir Mayor Jenderal TNI AD, patung itu pun dijadikan perwakilan peristiwa pendaratan mereka yang ditugaskan ke Manado untuk mempertahankan keutuan negara Kesatuan Republik Indonesia dari gerakan separatis. Patung Maria Wallanda Maramis atau Patung Ibu dan Anak Patung Maria Wallanda Maramis juga dikenal dengan patung Ibu dan Anak terletak di Kelurahan Komoluar, Kesempatan Wenang. Patung ini mewakili sosok wanita Sulawesi Utara yang memiliki keperbadian ibu sejati Indonesia. Wallanda Maramis adalah sosok seorang ibu pelopor pejuang kaum wanita dalam bidang pendidikan di zaman pendudukan Belanda. Beliau juga merupakan pendiri organisasi PIKAT atau Bercintan Ibu kepada Anak Temurunannya. Patung Toar dan Lumimut Patung Toar dan Lumimut adalah patung yang mengingatkan kisah seorang putri bernama Karema yang dimana ia berdoa di depan sebuah batu karang. Seketika batu karang itu terbelah dan dikeluarlah seorang wanita cantik yang diberan nama Lumimut. Ketika pada suatu upacara, Lumimut sedang berdiri menghadap arah barat. Angin kencang berhembus dan secara gaib tiba-tiba dia hamil. Lumimut kemudian melahirkan seorang anak laki-laki yang menyeberi nama Toar. Dikabarkan bahwa Toarlah yang mengawin ibunya. Lalu keturunan mereka hidup sepanjang masa di tanah Malesung atau sekarang dikenal dengan nama Minahasa. Patung Samratulangi Samratulangi adalah seorang tokopalawan nasional cerdas terkenal dengan falsafanya yang luar biasa dan mendunia yaitu Sito Timotumoto yang berarti manusia hidup untuk memanusiakan manusia yang lain. Cita-cita dan semangat Samratulangi terpatri dengan jelas pada pahatan patung dirinya yang terletak di perempatan jalan yang ada di Kelurahan Rono Tanah Kecamatan Wania. Sebagai tanda hormat dan penghargaan tinggi dalam sumbangsi terhadap sejarah bangsa, tahun 1969, Gubernur Warang mendirikan patung pahlawan nasional asal Sulawesi Utara. Salah satunya adalah patung dokter Samratulangi. Demikianlah beberapa patung bersejarah yang ada di Manado. Terus support channel ini dengan menekan like, komen, share, dan subscribe agar supaya admin lebih semangat lagi untuk membuat konten, konspirasi, dan memberi informasi lebih bagi kita semua. Sampai disini dulu, nanti berjumpa di video selanjutnya. Salam Youtuber, mantap!